Nah, untuk para sistem kuliner, khususnya di daerah Ruwakarta, di luar Ruwakarta, jangan lupa kunjungi menempatkan ayam tapakar kalimbanis yang sudah diberikan sejujurnya baru, yaitu ayam serupayan yang terletak di jalan Kolonial Rahmat di Talang, Ruwakarta. Jangan lupa di kunjungi ya, teman-teman. Nah, pemirsa Ruwakarta TV, di hadapan saya sekarang ada pemilik rumah makan ayam bakak tak alimlamin. Nah, mengenai menu baru, yaitu ayam tempayan, kita tanya langsung ya kepada pemiliknya. Nah, Kang Ade, kalau saya boleh tahu bagaimana proses pembuatan ayam tempayan tersebut? Untuk pembuatan ayam tempayan ini, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena memang prosesnya dari mulai marinasi, kita butuh waktu 12 jam. 12 jam? Iya, karena itu supaya bumbunya meresap. Kita juga perlu menyuntik bumbu kaldu ke dalam dagingnya, supaya gurihnya juga meresap sampai ke dalam. Kemudian untuk pembakarannya, kita membutuhkan waktu 4-5 jam sampai matang. Lama ya? Iya, lumayan cukup lama. Tapi dari lama itu, mudah-mudahan rasanya dapat diterima oleh para pecinta keluarga semua. Benar banget, tadi saya cobain benar-benar lembut banget teksturnya. Ceren. Ceren. Nah, itu kan prosesnya lama ya, bisa sampai 1 hari. Nah, itu sistemnya kayak gimana? Oh, iya. Untuk sementara ini kan kebetulan kami untuk menu baru ayam tempayan ini baru berjalan 1 minggu. Jadi, baru berjalan 1 minggu. Jadi, untuk saat ini kita hanya menerima sistem PO. Jadi, untuk PO-nya itu H-1. Jadi, untuk hari esingnya baru bisa diambil seperti itu. Tapi kita juga masih ini teksturnya, ada promo untuk bulan, 1 bulan pertama ini. Kalau misalkan teman-teman semuanya beli ayam tempayan, seharga Rp. 75.000. Kemudian ditambah menu lainnya, senilai Rp. 25.000 jadi total Rp. 100.000. Teman-teman bisa mengikuti giveaway dari kami. Oh, iya ternyata ada giveaway teman-teman. Ada hadiah utama yaitu uangnya Rp. 1.000.000 untuk pemenang. Wow, Rp. 1.000.000. Dan juga ada dua buah kompor gas portable untuk dua pemenang lainnya. Jadi, untuk teman-teman semuanya ditunggu sekali orderannya. Dan untuk mengikuti program giveaway ini, kami hanya menyediakan waktu sampai tanggal 28 Februari. Untuk keterangan lebih lanjut, nanti bisa lihat di Facebook saya. Ade Durman Shah. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi, jika ingin membeli ayam tempayan, tidak bisa langsung datang ke sini. Jadi, harus PO dulu. Satu hari atau hamin satu sebelum dikonsumsi. Seperti itu. Terus, jangan lupa diikuti juga. Ada giveaway. Keren banget. Nah, Pang Ade, untuk ide kreatif sendiri dari ayam tempayan ini, sebenarnya dari siapa sih? Apakah teruntung murim dari orang tua atau dari istri atau dari mana? Boleh dijelaskan? Boleh. Untuk ayam tempayan ini, sebetulnya saya sama istri nyari ide-ide baru gitu ya untuk menu. Apalagi ini kira-kira yang dapat kita sajikan seperti itu. Kami lihat-lihat di YouTube. Ada namanya ayam tempayan. Kebetulan ayam tempayan ini lebih identik ke Melayu sih. Melayu. Ke Malaysia. Ada yang bilang juga ayam tempayan itu ayamnya Angkel Mutoh. Oh, kokoh. Ya, untuk masalah ide-nya itu kami semuanya sama istri di YouTube. Terus kemudian kita ingin membuat inovasi. Jadi kita coba bikin ayam tempayan. Dan untuk sekarang sampai kita bisa ngejual itu, nggak insan langsung kita dapat ngejual gitu ya. Kita melakukan perjabanan berapa kali. Sampai kita habis 20 ekor lebih untuk masalah percobaan ya. Untuk mendapatkan bumbu dan racikan yang pas gitu. Untuk sampai bisa dijual ke konsumen. Lama ya pasti prosesnya. Seperti itu. Jadi pemiliknya ini mendapatkan resep dari YouTube. Lalu ditaktekan dengan mereka berdua. Seperti itu. Nah Kang, untuk pelayanan atau buka tutupnya itu jam berapa sampai jam berapa sih? Untuk kita bukanya setiap hari. Setiap hari. Dari bukanya jam 9, tutupnya jam 9 malam. Buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Tapi untuk masalah tutup kita kondisional ya. Kalau misalkan jualannya udah mulai habis gitu. Menipis. Kita bisa tutup lebih awal gitu. Seperti itu. Jadi kondisional teman-teman. Kalau bisa datang ke sini itu siang-siang, jam makan siang, pagi. Seperti itu. Nah untuk para pecinta kuliner khususnya di Purwakarta, umumnya di luar Purwakarta, Jangan lupa kunjungi rumah makan ayam bakakak aliflamin yang menyediakan menu terbaru yaitu ayam tempayan yang terletak di Jalan Kolonal Rahmat, Citalang, Purwakarta. Jangan lupa datang ke sini ya. Nah Kang Ade, terima kasih Tuhan mengizinkan kami untuk mencoba berbagai menu di ayam bakakak aliflamin ini. Khususnya mencoba ayam tempayan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga teh sudah mampir ke sini. Semoga berkah semuanya. Amin, selamat datang. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!